Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa la hawla wa la quwata illa billa amma ba'd Hadratul Al-Qarramin, Mahasyiral Unama Al-Fudala, Mahasyiral Asadidha Al-Qurma Bapak-bapak hadirin dan ibu-ibu hadirat pengajian rutin hari Ahad pagi Di Aula Pesandran Ilmu Al-Quran Singkosari yang terahmat oleh Allah Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa memulai pengajian rutin kita Setelah sekian lama kita liburkan karena kondisi pandemi Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini Dijadikan oleh Allah SWT sebagai wasilah untuk kita mendapatkan pahala yang melimpah ruah Dan juga dijadikan sebagai wasilah untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah SWT Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terahmat oleh Allah Pagi ini kita akan melanjutkan pengajian Pembacaan kitab Mokhtasar bin Hajjul Qasidin Karya Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Maktisi Rahmatullah Al-Abror Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim Waqal Al-Hasan Berkata Sayyidina Al-Hasan Rahimullah Ta'ala Rahmatul Al-Abror Lawulal ulama Lasorun nasu Mithlal baha'im Kalau bukan karena keberadaan para ulama Maka menjadilah kebanyakan orang itu Mithlal baha'im Seperti hewan-hewan Al-Baha'im dari kalimat Al-Bahima Yaitu hewan atau binatang Maksudnya begini Hewan itu pada umumnya itu kan tidak bisa berpikir Sehingga menjalankan sesuatu itu hanya karena hawa nafsu Itu kebiasaan hewan Nah Kalau ada orang yang mengerjakan sesuatu itu tanpa melalui pemikiran-pemikiran yang baik Alias tidak mengerti hukum halal dan haram Maka apa bedanya antara manusia dengan hewan Nah lantaran banyak ulama yang mengajarkan ilmunya Mengatakan yang ini halal, yang itu haram Maka setelah masyarakat itu tahu bedanya antara yang halal dan yang haram Tentu tidak sama lagi dengan sifat hewan Begitu maksudnya Jadi kalau ada orang yang tidak mengerti halal dan haram Itu sama saja hukumnya Seperti hewan Karena itu dikatakan Kalau bukan karena pelajaran Atau ilmunya para ulama yang diajarkan kepada masyarakat Maka kebanyakan masyarakat itu seperti hewan Karena tidak bisa mengerti mana yang baik dan mana yang buruk Itu maksudnya Dalam pop ini Tidak ada lain Adalah Anjuran Atau motivasi seseorang itu untuk belajar ilmu Syukur-syukur kalau sampai menjadi ulama Belajar ilmu kepada para ulama Ini tentu tuntutan Kenapa kita dituntut untuk belajar ilmu kepada para ulama Tentu ulama di sini adalah ulama yang sezaman masyarakat itu ada Kalau zaman sekarang ya ulama-ulama yang ada sekarang yang mengajarkan kebaikan Mengatakan ini jangan Ini pulih Begitu Itu tuntutan di dalam syariat Kenapa? Ya agar manusia atau masyarakat itu memahami Apa sih sebenarnya kewajiban dirinya sebagai seorang hamba Allah Misalnya kewajibannya adalah beribadah Itu Sholat Puasa Haji Begitu Sakat Nah orang akan puasa Misalnya Itu kan perlu ilmu Nah ilmu itu siapa yang mengajarkan? Ya para ulama Apa bisa seseorang itu tanpa melalui proses belajar kepada para ulama? Dari tidak ngerti Langsung Saya tidak mau ulama Saya langsung saja lah kembali kepada Al-Quran dan hadis misalnya Lu baca Al-Quran saja itu perlu ulama Namanya ulama ahli kiro'ah Kiro'atul Quran Kalau tidak kan salah semua bacanya A dibaca I, I dibaca I, I dibaca U, U dibaca A Salah semuanya Maka memahami, memahami Jangan kan ilmu yang banyak itu ya Memahami bacaan Al-Quran saja itu perlu ulama Begitu Karena itu ya Kalau zaman sekarang dikatakan Ayo kembali kepada Al-Quran dan hadis saja Tanpa melalui proses pembelajaran dari ulama Ini bohong Tidak mungkin terjadi Apalagi kita di Indonesia misalnya Kalau di Indonesia ini yang memahami bahasa Arab Yang memahami huruf-huruf Al-Quran Huruf-huruf Arab Al-Quran itu siapa? Kan para ulama Karena itu orang Ingin belajar Al-Quran Mulai dari bacaannya Belum memahami isinya Itu pasti butuh ulama Begitu maksudnya Kembali lagi dikatakan Laulal ulama La surun nasu mitral Baha'im Kalau bukan karena para ulama Maka kebanyakan masyarakat itu Akan menjadi atau bersifat seperti Hewan Begitu Yang kedua Motivasi agar Ada diantara masyarakat itu Yang serius mempelajari ilmu agama Buat apa? Buat menjadikan masyarakat Di zamannya itu tidak seperti hewan Kalau misalnya dalam satu komunitas Tidak ada satupun Yang ingin menjadi ulama Dan memahami ilmu-ilmu agama Untuk disampaikan kepada masyarakat Maka komunitas itu semua Nantinya akan bersifat seperti Baha'im Begitu Misalnya saya contohkan saja Singosaari Misalnya Andai kata seluruh warga Singosaari Itu tidak ada yang ingin menjadi ulama Kalau zaman sekarang minimal Minimal saya katakan Tidak ada yang ingin menjadi ustadz Minimal itu ya Terus ngerti apa orang Singosaari Terhadap agama Mau baca juga tidak paham Oh ada kok terjemahannya Terjemahan itu yang terjemahkan siapa Ya kan minimal ustadz Kan gitu kan Atau misalnya ada buku Buku apa Ya sebut saja Ya buku yang kita baca Minhajul Qosidin misalnya Terus ada orang Aku tidak mau ulama Ya kamu mengerti bahasa Arab Ya sudah mengerti Caranya bagaimana kamu Kamu ingin baca Ya pokoknya cari terjemahan Minhajul Qosidin Pertanyaannya sekarang Siapa yang terjemahkan itu Kan pasti ulama Ya walaupun dalam hal ini Mungkin penerjemah Maksudnya penerjemah itu Kelas ustadz Misalnya ya Tidak sampai kelas ulama-ulama Yang ahli istihad Tapi untuk memahamkan Atau memahami satu kitab Diterjemahkan Atau ditranslate kepada Bahasa yang lain Kalau sekarang kita di Indonesia Itu pasti Butuh Penterjemah Loh seorang penerjemah itu Minimal ya ustadz lah Kan begitu Ya tidak Walaupun dia tidak mengajar Misalnya Misalnya Alumni Apa ya Alumni perguruan Islam Misalnya ya Dia mengerti bahasa Arab Loh gurunya ini kan juga ya ustadz ya Ya tidak Habis itu Orang tersebut Memahami bahasa Arab Untuk menerjemahkan Menjadi Terjemahan Minhajul Qosidin Itu kan juga Kelasnya kelas ustadz Minimal begitu Ya Jadi perlu Nah makanya Kalau misalnya seluruh Singosari Saya katakan Satu komunitas Nggak ada Sama sekali Keinginan Satu kelompok Yang ini menjadi Ulama Maka seluruh Singosari ini Bisa Rata menjadi Baham Begitu Baham maksudnya apa Bersifat seperti He Wah Nggak ngerti Karena Kurang lebih Begitulah Itu ya anjuran Kepada Tolibul ilmi Pelajar-pelajar ilmu Para santri Para mahasiswa Yang memang mempelajari Keagamaan Serius lah Serius lah Belajarnya Agar kalian bisa Menerangi Kepada masyarakat Dimana kalian hidup Ini sangat mulia Seperti contoh tadi Kalau misalnya Dalam satu komunitas ini Misalnya Seluruh Singosari Saya katakan Saya warga Singosari Ternyata Di suatu masa ini Seperti Kalbaha'em Semuanya Seperti Hewan semua Karena Nggak ngerti Halal dan harum Muncul lah Seorang Santri lah Kemudian Menerangkan Kepada masyarakat Yang Tidak Mengerti Agama Walaupun Setitik Walaupun Seperti ilmu Yang disampaikan Misalnya Bapak-bapak Ibu-ibu Seluruh warga Singosari Ketahuilah Bahwasannya Minum Khomer Itu Adalah Harum Misalnya Akhirnya Masyarakat Singosari Yang semula Tidak Mengerti Agama Sama sekali Dan Asalnya Itu Aliminum Khomer Karena Nggak tahu Kalau Khomer Itu Harum Misalnya Karena Nggak ada Penerangan Muncul Ada satu Figur Mengatakan Saudara-saudara Warga Singosari Baik Laki-laki Maupun Perempuan Misalnya Kalian Harus Tahu Bahwasannya Khomer Arak Bir Itu Diharumkan Dalam Al-Quran Sudah Akhirnya Seluruh Masyarakat Singosari Ini Belum Sholat Belum Zakat Belum Haji Belum Puasa Tapi Sudah Meninggalkan Khomer Meninggalkan Arak Tadi Itu Atas Dasar Apa Percaya Kepada Ucapan Sang Ustad Tadi Itu Yang Sang Ustad Ini Mampunya Cuma Mengatakan Jangan Minum Arak Misalnya Terjadi Maka Satu Orang Bisa Menyelamatkan Seluruh Komunitas Di Singosari Tadi Itu Akhirnya Tidak Mau Minum Khomer Karena Takut Hukumnya Hak Kro Sudah Coba Dilihat Satu Orang Ini Ibarat Lampu Yang Menyinari Kegelapan Alang Kemulianya Lampu Tersebut Kira-kira Oleh Masyarakat Ditaruh Dimana Sih Lampu Dibawah Kolong Kandakan Lampu Taruh Di Atas Biar Bisa Menyinari Apa Itu Maksudnya Seorang Ustad Sang Ustad Yang Tadi Itu Walaupun Hanya Mengajarkan Jangan Jangan Minum Khomer Itu Di Tengah Masyarakat Ini Termasuk Suatu Hal Yang Agung Luar Biasa Maka Persaksian Masyarakat Ini Pun Diterima Oleh Allah Maka Sang Ustad Jadi Itu Mulia Di Adapan Allah Wata Itu Gambaran Ringannya Itu Baru Urusan Satu Permasalahan Gimana Kalau Misalnya Sang Ustad Itu Mampu Apa Ya Dalam Kutip Islamisasi Atau Mengadakan Islamisasi Kepada Seluruh Masyarakat Singosari Yang Asalnya Kalbaha Seperti Hewan Karena Enggak Ngerti Apa Apa Karena Enggak Ngerti Hukum Misalnya Mulai Ngerti Sholat Ngerti Zakat Ngerti Puasa Ngerti Mana-mana Yang Halal Dan Semuanya Ini Orang Singosari Akhirnya Mengerti Agama Ringkasnya Begitu Ya Mengerti Urusan Agama Seperti Sekarang Alhamdulillah Masyarakat Singosari Ngerti Agama Maka Gimana Kedudukan Sang Ustadz Tadi Hanya Benar-benar Masalah Satu Apa Keharuman Minum Komer Saja Sudah Luar Biasa Apalagi Kan Begitu Ya Apalagi Kalau Bisa Benar-benar Semua Apa Kondisi Masyarakat Singosari Menjadi Paham Betul Terhadap Agama Terhadap Islam Pasti Sang Ustadz Ini Sangat Mulia Di sisi Allah Subhanahu Ulama Maka Masyarakat Itu Akan Terjadi Pada Mereka Seperti Sifatnya Hewan Karena Apa Hewan Itu Tidak Ngerti Halal Dan Haro Ya Hewan Itu Tidak Ngerti Halal Dan Haro Berkata Sayyidina Muad Bin Jabal Radiyallahu Ta'alamul Ilma Belajarlah Kalian Ilmu Kita Diberintahkan Untuk Belajar Ilmu Ilmu Agama Seperti Pagi Hari Ini Fa'inna Ta'allumahu Lillahi Khosyah Karena Mempelajari Ilmu Itu Di Hadapan Allah Subhanahu Ta'ala Dihitung Khosyah Sama Halnya Dengan Takut Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Atau Bertakwa Kita Belajar Ilmu Semacam Demikian Minimal Minimal Saya Katakan Minimal Takkala Kita Belajar Duduk Di Majelis Ini Itu Ada Khosyah Rasa Takut Pada Allah Subhanahu Ta'ala Lebih Mudah Saya Katakan Kita Hidup Di Indonesia Seperti Ibu Misalnya Hadir Orang Zaman Sekarang Kalau Mau Berangkat Hadir Majestak Lim Itu Secara Secara Pakaian Saja Ya Dari kalangan Ibu-ibu Apa yang digunakan Pakai jilbab kan Kalau misalnya Ada ibu-ibu Yang di rumahnya Kalau misalnya Ada ibu-ibu Yang kebiasaan Di rumahnya Tidak pakai jilbab Tidak busana Muslimah Ya Begitu Mau hadir Pengajian Apa yang dilakukan Oleh para Ibu-ibu Minimal Menggunakan Jilbab Betul Ini Bapak-bapak Ini Misalnya Kalau di rumahnya Atau di luar Majelis ini Ya biasa Pakai kaos Dalam Ya Sebagian juga Pakai celana pendek Karena Tuntutan Pekerjaan Ya Walhasil Dalam Kutip Kalau Ditinjau Dari segi Tata Sopan Santun Berpakaian Ini Kurang Sopan Kalau di luar Ya Begitu Ingin Hadir Majelis Taklim Apa yang dilakukan Kalau di Indonesia Pakai bajunya Baju Isram Mungkin Busana Muslim Kalau Menurut kita Kan Baju Tak Kan Begitu Kan Baju Lengan Panjang Kalau di luar Misalnya Mau kerja Cukup Baju Apa yang namanya Lengan Pendek Atau Bahkan Baju Singlet Dalam Tapi Begitu Mau hadir Majelis Taklim Ternyata Berganti Baju Tidak Pantes Masa mau Ngaji Kita pakai Kaos Kan Gitu Biasanya Ini Ini Kenapa Karena Di dalam Majelis Taklim Duduk Mempelajari Ilmu Itu Ada Khosya Ada Sifat Khosya Rasa Takut Bada Allah Subhanahu Wta'ala Begitu Ringkasnya Itu Begitu Kita Beribadah Beribadah Kepada Allah Sepanjang Selama Satu jam Itu Kalau Sampai Jam Delapan Kalau Ngajinya Sampai Jam Sembilan Berarti Seakan-akan Kita Ibadah Kepada Allah Berapa jam Dua Jam Dua Apa Maksudnya Gimana Begini Kalau Kita Ganti Duduk Kita Ini Dengan Sholat Sholat Sunnah Ya Duduk Ngaji Ini Diganti Dengan Sholat Maka Sholat Kita Memerlukan Waktu Jam Tujuh Sampai Jam Delapan Sholat Begitu Untuk Menghabiskan Satu Jam Sholat Misalnya Kita Ngambil Dua Rokaat Sholat Duh Perlu Berapa Lama Ini Apa Namanya Berdirinya Takbiratul Ehrom Kemudian Baca Fateha Kemudian Baca Surat Gak Cukup Surat Al-Ikhlas Gak Cukup Perlu Lagi Mungkin Mungkin Surat Ali Imran Atau Mungkin Surat Yasin Lihat Agar Lama Betul Karena Perlu Menghabiskan Waktu Berapa Satu Jam Rokoknya Perlu Lama Juga Seperti jam Rokoknya Sepuluh Menit Misalnya Rokok pertama Ada Ada disini Jadi Kita Kalau Salat Rokoknya Sepuluh Menit Ada Susah Nyari Betul Sepuluh Menit Itu Padahal Kadang-kadang Kita Ini Salat Dari Allahu Akbar Assalamualaikum Cuman Butuh Lima Menit Ini Bukul Waktu Satu Jam Itu Kalau Ngaji Kita Cuman Jam Tujuh Sampai Jam Delapan Karena Disitu Nilai Ibadah Jadi Lamanya Kita Duduk Di Majlis Taklim Itu Terus Hitung Ibadah 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 Sampai Jam Berapa Kita Bubah Sebagian Masyarakat Ini Kadang-kadang Pengajian Pengajian Mengejan Umum Berangkat Duduk Di Tempat Majlis Itu Mulai Habis Sholat Maghrib Atau Habis Sholat Isya Kalau Kita Sering Anggep Habis Sholat Isya Ini Kita Tidak Bicara Di Musim Pandemi Di Musim Normal Masyarakat Ada Pengajian Majlis Taklim Majlis Maulid Kan Begitu Sudah Mulai Jam Batal Isya Duduk Bubah Jam Berapa Kadang-kadang Setengah Sebelas Ada Demikian Batal Isya Itu Anggap Jam Tujuh Jam Tujuh Malam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Setengah Sebelas Tiga Jam Setengah Selama Itu Juga Dicatat Dicatat Sebagai Ibadah Luar Biasa Ya Enak Apalagi Mustameen Mustameen Maksudnya Pendengar Hadirin Hadirin Dan Hadirat Kalau Kalau Dari Segi Apa Ya Bukan Hitung-hitungan Segi Capek Itu yang Capek Pembicaranya Capek Kalau Pengajian Umum Siapa Lagi Yang Capek Panitianya Capek Petugas Petugasnya Capek Ada Yang Petugas Solawatan Ada Petugas Apa Lagi Terbangan Kan Begitu Petugas Jadi MC Petugas Doa Anggapnya Itu semua Petugas Juga Petugas Cerama Betul Itu Ada tugas-tugasnya Tanggung jawab Yang berat Dalam Hal ini Lebih berat Daripada Yang Mustame Mustame Itu yang Hadir Tapi Luar Biasa Yang Hadir Hadir Ini Hadir Saja Mendengarkan Ya Nanti Kalau Salawatan Ya Ikut Ya Nggak Yang Umum Umum Saja Itu Dicatat Ibadah Selama Berapa Lama Tadi Tiga Jam Setengah Itu Nikmatnya Hadir Majlis Tak Kita Ini Diperintahkan Kalau Diganti Dengan Sholat Misalnya Zaman Sekarang Siapa Kuat Sholat Dua Roka Tiga Jam Setengah Siapa Kuat Ya Nggak Bukan Saya Menafikan Menti Adakan Nggak Ada Sama Sekali Cuma Saya Bertanya Sudahlah Berhadir Hadir Yang Ada Coba Ngacung Tangan Saya Kuat Dan Saya Pernah Melaksanakan Sholat Sunnah Sebut Kalau Sekarang Jamnya Jam Tuhan Saya 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 Pernah Sholat Tuhan Tiga Jam Setengah Tuhan Dua Rokaat Ada Nggak Kira Kira Nggak Ada Tapi Kalau Dikatakan Ngaji Mengaji Tolabul Ilmi Mencari Ilmu Tiga Jam Setengah Banyak Betul Banyak Begitulah Kurang Lebih Jadi Nekmatnya Nekmatnya Orang Belajar Itu Karena Dicatat Sebagai Ibadah Wata Labuhu Ibadah Dan Mencari Ilmu Itu Dihitung Ibadah Selama Dia Mencari Ilmu Maka Selama Itu Pula Dia Dihitung Beribadah Kepada Allah Wata'ala Luar Biasa Wa Mudah Rosatuhu Tasbih Mudah Rosah Mudah Rosah Itu Berdiskusi Atau Bincang Bincang Tentang Ilmu Mudah Rosah Kalau Kata orang Jawa Sinau 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 Mengulang Mudah Rosah Mengulang Atau Diskusi Dengan Kawannya Ringan Ringan Ngobrol Ngobrol Misalnya Begini Ini kita Ngomong Sama Sekarang Ada Ngopi Ayo Ngopi Ngopi Sana Oh Kesana Aja Ke Warkop Sana Tapi Sambil Ngopi Sambil Bawa Buku Pelajaran Ya Garap Apa Ini Garap Faroed Berat Faroed Faroed Itu Kan Perlu Hitung Seperti Matematika Kan Gitu Kan Ya Ini Namanya Anak Muda Ini Para Santri Misalnya Waduh Garap Faroed Di Kamar Pusing Ini Sulit Ini Hitung Hitung Sulit Ini Ya Sambil Ngopi Ngopi Dua Orang Ya Kamu Bawa Kitab Apa Aku Bawa Kitab Ini Kamu Aku Bawa Kitab Ini Juga Yang Itu Dan Lain Sebagainya Catatan Catatanku Gini Kita Dapat Pekerjaan Ini Ada Seorang Suami Meninggal Dunia Dia Punya Istri Masalah Ini Istrinya Tidak Satu Ini Istrinya Itu Empat Misalnya Gitu Terus Dia Punya Anak Anak Bagaimana Ya Itu Yang Bingung Anak Yang Pertama Ini Menyusu Kepada Ibu Yang Kedua Misalnya Istri Yang Kedua Dia Punya Keluarga Saudara Wah Hasil Puter Puter Wah Ini Pusing Ngerjaganya Kalau Kamar Pusing Gimana Kalau Ngopi Misalnya Lihat Daripada Ngopi Ngobrol Yang Kemana Mana Gak Artinya Misalnya Ngobrol Tentang Faro Coba Kamu Buka Ambil Nyeduh Kopi Ya Ketemu Ternyata Ini Ya Apa Hitungannya Sudah Kita Pakai Kalkulator Tidak Masalah Ini Pekerjaan Apa Namanya Ilmu Pakai Kalkulator Ya Kalau Di kelas Dimarin Gurunya Ini Ada Tugas Gimana Menyelesaikan Tapi Ringkas Cerita Dua Orang Ini Mudah Rosa Mempelajari Mencermati Menerapkan Berdiskusi Ya Ngobinya Ini Tadi Di tempat Perkobian Dikatakan Wa muda Rosatuhu Tas Be Ditung Ber Tas Be Pada Allah S.W.T. Mengagungkan Allah S.W.T. Ya Itu Begitu Sangking Mulianya Belajar Itu Gambaran Saya Lebih Memudahkan Dalam Kehidupan Zaman Sekarang Baik Saya Lanjutkan Mencari Ilmu Datang Pada Pengajian Bahas Atau Juga Di Dalam Bahasul Masail Ada Masalah Masalah Keumatan Makam Buka Buku Beberapa Orang Berdiskusi Menyelesaikan Untuk Menyelesaikan Permasalahan Permasalahan Sehingga Muncullah Fatwa-fatwa Yang dibutuhkan Oleh Para Masyarakat Oleh Maka Muncullah Sampai Muncullah Fatwa Yang dibutuhkan Oleh Masyarakat Loh Bahasul Masailnya Pembahasan Ilmiahnya Bersama Orang-orang Yang memahami Rujukan-rujukan Kitab Tertentu Namanya Al-Bahaz Itu Jihad Dihitung Jihad Di jalan Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Kalau ada Orang Mudarosa Maaf Jadi Kalau ada Orang Mubahasa Membahas Ilmu Mencari Dalam Kitab Ini Dan itu Karena ada Masalah Kemudian Meninggal Dunia Saat itu Ini Pahalanya Mendapatkan Pahal Jihad Visabilillah Luar Biasa Tanpa Kita harus Angkat Pedang Tanpa Kita harus Saling Bunuh Membunuh Bersama Musuh Atau Dengan Musuh Tanpa Kita harus Bunuh Membunuh Dengan Musuh Tanpa Harus Kita Melihat Darah Berceceran Tanpa Harus Kita Sulit Berlaga Di Medan Perang Tapi Mubahasa Membahas Ilmu Dengan Rujukan Rujukan Kitab Dan Segala Macam Maka Tadkala Mati Dalam Keada Demikian Dihitung Mati Jihad Visabilil Luar Biasa Buka Buku Lembar Demi Lembar Mana Pedangnya Gak ada Ada Pakai Pedang Pakai Apa Pakai Tangan Jari Jari Pakai Jari Mati Tidak Demikian Maka Dihitung Mati Jihad Visabilillah Itulah Kehebatan Orang Belajar Mengajar Kepada 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 Orang Yang Tidak Paham Menjadi Paham Itu Sedekah Dan Itu Bisa Menjadi Sedekah Jariah Apa Sedekah Jariah Itu Sedekah Yang Pahalanya Terus Mengalir Selama Lamanya Kalau Misalnya Misalnya Saya Berandai Ada Seorang Yang Datang Kepada Saya Datang Kepada Saya Tanya Apa Hukumnya Bunga Bank Saya Ini Kepingin Mengambil Bunga Bank Saya Saya Terlanjur Investasi Di Salah Satu Bank Sebanyak Satu Triliun Dan Sekarang Saya Sudah Mendapatkan Tertulis Bunga Saya Ini Satu Milyar Wah Ini Kan Enak Satu Milyar Ini Gimana Hukumnya Dia Waktu Invest Dia Tanya Karena Tahu Dia Begitu Ada Bunga Denger Akhirnya Misalnya Saya Katakan Begini Bunga Bank Itu Haram Bunga Bank Itu Ribak Termasuk Haram Terus Bagaimana Diapakan Ini Satu Milyar Gak Diambil Sayang Ini Satu Milyar Kata Orang Sekarang Begini Cari Uang Halal Saja Sulit Maaf Cari Uang Haram Saja Sulit Apalagi Yang Halal Ini Ada Haram Satu Milyar Diapain Kan Gitu Kan Bengong Juga Diambil Sayang Katanya Tapi Haram Maka Saya Kasih Tahu Gini Kamu Kan Uang Punya Satu Triliun Yang Halal Kan Milikmu Ambil Satu Triliun Kamu Ambil Itu Hakmu Kurang Satu Triliun Banyak Satu Triliun Ini Masyarakat Paling Tidak Punya Uang Lima Juta Itu Sudah Banyak Seneng Sudah Kamu Satu Triliun Ambil Satu Triliun Terus Yang Satu Milyar Bunga Bang Kamu Ambil Jangan Kamu Pakai Loh Kok Bisa Iya Karena Haram Terus Untuk Apa Lima Salah Hati Lama Untuk Kemasalatan Umum Misalnya Jalan Kampung Ini Berlubang Maka Kamu Ambil Tukang Ambil Kan Uang Dari Satu Milyar Satu Triliun Ya Sudah Itu Milyar Kalau Kamu Kembangkan Satu Triliun Menjadi Modal Bisnis Sudah Sangat Luar Biasa Lain Semilyar Ini Bukan Hak Ini Adalah Hak Untuk Kepentingan Umum Misalnya Bikin Gardu Ya Gardu Apa Namanya Penjagaan Pos Kamling Benar Benar Jalan Irigasi Kalau Di tempat-tempat Yang banjir Takutkan Kalau di Singosari Misalnya Agar Tidak Apa ya Tidak Bau Sungai Singosari Itu Coba Dikeruk Dipersihkan Bayar Tukang Sepanjang Jalan Ini Paling Di mana Misalnya Dari Kendedes Sana Daerah Sana Sampai Timur Sungai Singosari Itu Pakai Uangmu Yang Satu Milyar Itu Namanya Untuk Kemasahatan Umum Boleh Hukumnya Jalan Atau Yang lain-lain Itu Boleh Tapi Kamu Gunakan Tidak Boleh Kamu Gunakan Pribadi Hukumnya Haram Karena Apa Bunga Bank Haram Akhirnya Orang Tersebut Alhamdulillah Kalau Gitu Saya Ambil Uang Saya Satu Triliun Saya Pergunakan Untuk Kepentingan Saya Dan Bisnis Saya Bikin Pabrik Saya Bikin Ini Dan Segala Macam Sedangkan Yang Satu Milyar Akan Saya Salurkan Sudah Misalnya Bilang Pada Saya Gimana Kalau Panjenengan Yang Mencarikan Solusi Oh Ya Saya Bisa Insya Sungai Dinas Perairan Ya Saya Mengajukan Kepada Pemerintahan Dinas Pengairan Misalnya Pak Kepala Dinas Pengairan Ini Saya Ada Dana Pak Saya Tidak Perlu Ngomong Apa Ini Dana Haram Tidak Perlukan Ya Pak Ini Ada Dana Pak Ini Saya Warga Singosari Saya Kepingin Ada Sungai Di Singosari Ini Satu-satunya Yang Gak Besar Di Pak Gentan Ini Pak Menjadi Sungai Yang Indah Gimana Pak Kita Mengadakan Pengerukan Nanti Dana Dari Saya Pak Biar Percaya Si 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 Ketua Dinas Perairan Oh Gitu Iya Ini Kita Mau Ya Suas Sumbada Seperti Suas Sumbada Oke Sudah Akhirnya Dari Dinas Mengadakan Pengerukan Butuh Berapa Dana Pak Oh Ini Kalau Semua Sepanjang Ini Butuh 200 Juta Oke Kita Kasih 200 Juta Selesai Sudah Itu Semua 200 Juta Itu Juga Dengan Hiasan Hiasanya Ada Sebagian Tempat Itu Sungai Sungai Begitu Dikasih Ikan Yang Bagus Bagus Tapi Ada Larangan Boleh Memancing Atau Mengambilnya Ringkas Cerita Menjadi Wisata Bagus Boleh Enggak Menggunakan Uang Yang Tadi Yang Hasil Dari Bunga Bang Boleh Karena Bukan Kepentingan Pribadi Begitu Lihat Lagi Wah Lapangan Tumapel Ini Kok Gelap Ais Kita Bangun Wis Dengan Lampu Lampu Ini Butuh Berapa Butuh 100 Juta Diambilkan Sisa Berapa 800 Juta Diambilkan 100 Juta Atau 200 Juta Untuk Memperindah Lapangan Tumapel Menjadi Lapangan Yang Menyenangkan Untuk Kepentingan Umum Ya Ini Kepentingan Umum Yang Main Bola Yang Main Bola Di Situ Yang Ada Hajat Terkait Dengan Lapangan Ya Boleh Saja Kan Main Bola Tidak Memiliki Tidak Memiliki Lapangan Betul Maka Untuk Benah-benah Lapangan Dengan Uang Hasil Dari Bunga Bang Itu Hukumnya Bu Demikian Dan Seterus Jelas Bangun Jalan Bangun Keindahan Keindahan Itu Boleh Itu Itu Terhitung Sodakah Terhitung Sedakah Nah Saya Yang Mengajari Bapak Tadi Itu Yang Punya Triliunan Punya Uang Satu Triliun Di Bank Itu Kok Dia Mengamalkannya Dia Lanjutkan Dalam Bisnisnya Dia Sudah Tidak Lagi Investasi Di Bank Atau Deposit Misalnya Tidak Selama Dia Selama Dia Tidak Lagi Mau Berhubungan Dengan Deposit Bank Maka Selama Itu Pula Saya Mendapatkan Pahala Dari Kesadaran Orang Tadi Pemilik Harta Dan Selama Dia Mengatakan Artinya Dalam Arti Di dalam Bapak Ini Mengikhlaskan Dan Tidak Mempermasalahkan Uang Satu Milyar Itu Dibagi-bagi Untuk Kepentingan Umum Dan Dia Menerima Maka Selama Itu Saya Yang Memperakarsai Itu Tetap Mendapatkan Sedekah Ilmu Terus Begitu Ini Hebatnya Mempunyai Ilmu Dan Mengajarkan Ilmu Kepada Masyarakat Baik Saya Lanjutkan Wabadluhu Li Ahli Kurbah Wabadluhu Bersungguh Sungguh Li Ahli Bagi Yang Ahli Ilmu Orang Ahli Ilmu Itu Mencari Ilmu Dengan Benar-benar Itu Kurbah Ditung Pendekatan Diri Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kurbah Itu Pendekatan Diri Mungkin Lebih Mudah Digambarkan Orang Yang Ahli Solat Kembali Lagi Pada Solat Orang Yang Ahli Solat Sedang Dalam Keadaan Solat Itu Namanya Kurbah Apa Kurbah Itu Upaya Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kurbahnya Orang Ahli Solat Ya Solat Dan Rata-rata Kalau zaman Sekarang Solat Itu Kalau Dua Rokaat Sebut Saja Lima Menit Ya Sebut Saja Berapa Lima Menit Maka Orang Yang Ahli Solat Dan Melaksanakan Solat Sunnah Selama Lima Menit Itu Dalam Keadaan Kurbah Berusaha Mendekatkan Berusaha Mendekatkan Diri Kepada Allah Selama Berapa Lima Menit Tapi Kalau Ada Orang Mencari Ilmu Itu Kan Tidak Mungkin Lima Menit Ini Kalau Sekolah Atau Belajar Agama Di Kelas-kelas Apa Ada Itu Ngaji Lima Menit Tidak Ada Minimal Berapa Setengah Jam Minimal Berapa Setengah Jam Ada Satu Jam Kalau Lama Gini Bisa Berjam Itu Kurbah Di Di Dihitung Pendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Luar Biasa Wah Wah Anisu Fil Wahda Dan Ilmu Itu Al Anis Al Anis Itu Teman Terbaik Teman Terbaik Fil Wahda Tadkala Dia Sendirian Ada Orang Sendirian Mutola Ilmu Ya Kalau Mutola Itu Membawa Kitab Ya Bagus Ibarat Misalnya Mudar Satul Quran Membaca Al-Quran Ya Sendirian Buka Al-Quran Baca Itu Al-anis Apa Teman Yang Terbaik Yang Menyenangkan Tapi Kalau Misalnya Ada Orang Enggak Saya Ingin Memperdalam Ilmu Fikih Maka Dia ngambil Kitab Fikih Dia Pelajari Itu Nyaman Kalau Sudah Bisa Bahasanya Atau Mungkin Minimal Terjemahan Saya Katakan Orang Awam Bukan Orang Awam Orang Yang Tidak Paham Terhadap Bahasa Arab Mendetail Kemudian Beli Kitab Terjemahan Maka Dia baca Satu Persatu Tadkala Semacam Demikian Ini Mendapatkan Al-anis Teman Teman Yang Terbaik Tadkala Dia Sendirian Kalau Sampai Sekarang Lebih Modern Ada Handphone Kalau Handphone Ini Diisi Keilmuan Keilmuan Bukan Hiburan Bukan Game Online Tapi Diisi Cerama-cerama Ulama Ulama Al-Ulama Membaca Tulisan Artikel-artikel Yang Terkait Dengan Keagamaan Apalagi Dibatasi Kalau Saya Kalau Misalnya Sedang Mencari Sesuatu Kalau Masuk Di Google Kepingin Tahu Kepingin Tahu Hukum Misalnya Ada Hukum Apa Hukumnya Bayi Tabung Misalnya Kalau Saya Tahu Dan Sekarang Zamanya Mudah Cari Di Google Maka Saya Biasanya Apa Membatasi Hukum Bayi Tabung Hukum Bayi Tabung Saya Kasih Koma Saya Tambahan Saya Kasih Tambahan Hukum Bayi Tabung Saya Kasih Koma Dan Saya Tambah Aswaja Maka Yang Keluar Ini Adalah Artikel-artikel Atau Juga Tulisan-tulisan Yang Rujukannya Itu Aswaja Tapi Kalau Cuman Hukum Bayi Tabung Klik Itu Wahabi Juga Masuk Bahkan Kadang-kadang Syiah Juga Masuk Yang Keluar Yang Muncul Akhirnya Kita Kadang-kadang Salah Langkah Kita Orang-orang Aswaja Tapi Merujuk Kepada Tulisan-tulisan Wahabi Atau Syiah Kan Repot Jadinya Maka Kalau Saya Punya Metode Baik Itu Saya Buka Google Dengan Bahasa Arab Atau Dengan Indonesia Saya Tulis Misalnya Hukum Bayi Tabung Aswaja Maka Yang Muncul Adalah Artikel-artikel Keterangan-keterangan Tulisan-tulisan Yang Pengasuhnya Atau Penulisnya Ini adalah Orang-orang Aswaja Mau di Google Mau di Youtube Itu Saya Kebiasaan Begitu Ini Metode Agar Tidak Salah Di dalam Pelang Gawang Kita Orang-orang Ahlusunawal Jamaah Aswaja Itu Macem-macem Ada Aswaja Kadang-kadang Muncul Ke NU Kadang-kadang Juga Muncul Punya-punya Kawan-kawan Yang lain Misalnya Al-Wasliya Mungkin Kalau sekarang Itu Akhidah Saya bicara Akhidah Kawan-kawan Dari FPI Misalnya Itu kan Aswaja Ada Kajian-kajian Atau Juga Yang lain-lain Atau Juga Pondok-pondok Pesantren Pondok-pesantren Mana Misalnya Pondok-pesantren Sebut saja Pesantren Kita sendiri Ada Tidak Banyak Menampilkan Hukum-hukum Syariat Tapi Ada Penampilan-penampilan Keagamaan Ada cerama Kalau punya Saya Juga Ada Saya punya Website Namanya www.pejuangislam.com Itu banyak juga Hukum-hukum Di situ Dan masih Banyak Toko-toko Kita kenal Toko-toko Nasional Zaman sekarang Mau cerama Agar Tidak Salah Klik KH Zainu Dan MZ Misalnya Ini jelas Orang kita Kalau zaman sekarang Juga tampak UAS Atau Ustadz Abdus Somad Ada Buya Yahya Misalnya Atau Habib Taufik Asegaf Kay Edurs Romli Misalnya Habib Tahir Al-Kaf Dan lain sebagainya Ya Atau Punya saya Juga Banyak Itu membahas Nah ini aman Nah sekarang kita punya Handphone Daripada untuk main-main Kalau kita ini mau cari ilmu Dan cari apa tadi Teman yang terbaik Dan dapat pahala Klik saja Tulisan-tulisan Keagamaan Atau juga Kalau mau klik di Kalau klik di Youtube Adalah Youtube-Youtube Pengajian Yang jelas Rujukannya Begitu mestinya Ya tak Maka disitu dikatakan Al-Ani Sufil Wahda Daripada bengong sendirian Mending Buka handphone Tapi dipergunakan untuk Apa namanya Pengajian-pengajian Dan lain sebagainya Ya tak Ada lagi Ya saya ini Sekedar info saja Kalau istri saya ini Kalau buka klik pagi Biasanya saya tahu persis Buka klik itu Bacaan Burda Nah Sambil masak Sambil menyiapkan makanan Bacaan Burda Kan jauh lebih baik Daripada Dengarkan musik-musik Yang gak jelas halal haramnya Baca Burda Boanya itu Ya Atau mungkin sekarang ada Kalau remaja-remaja ini Ada Lagu-lagu yang islami Itu kan jauh lebih baik Memanfaatkan Itu dikatakan Al-Ani Sufil Wah Wah Ilmu Ilmu apa saja Ilmu bacaan Ilmu kiro'ah Ilmu bacaan-bacaan Lagu-lagu kosida Itu kan ilmu juga kan Apalagi kalau Ilmu-ilmu dalam artian Ilmu keagaman Seperti pengajian-pengajian Ini namanya Al-Ani Sufil Wah Bisa nambah Ilmu Wasohibu filkhulwah Punya ilmu ini Menjadi sohib Teman filkhulwah Tadkala dia Sendirian Kholwat Kholwat itu Menyendiri Orang menyendiri Tanpa punya ilmu Maaf-maaf ya Itu kadang-kadang Bahaya Bisa ditemani Jin itu ya Keluar dari kholwat Gila Karena tidak punya ilmu Tapi kalau punya ilmu Apa saja ilmu Ya ditemani misalnya Oh saya pernah belajar Orang kalau Baca Solawat Misalnya solawat Narya Solawat Narya Itu akan menjadi Baik bagi dirinya Tadkala dia niat Kholwat Tidak keluar dari rumah Tidak keluar dari kamar Barangkili itu Tapi dia membaca Solawat Narya Maka ini adalah Sebagai apa Ilmunya Ilmu baca Solawat itu Sudah menjadi Apa tadi Sohib Teman Kalau kholwat Tapi bengong Tidak ngerti apa-apa Kamu ngapain Saya kepingin kholwat Terus ya dimah aja Namun Ya iya Apa yang terjadi Kemasukan Jin bisa-bisa Maka orang berilmu Kalau kholwat Akan menjadi suatu hal yang baik Imam Ghazali R.T Itu menulis kitab Ehya Ulamuddin Itu lebih banyak Tadkala beliau berkholwat Banyak ilmu Luar biasa ilmunya Iya gak Sampai jadilah kitab Ehya Ulamuddin Banyak ulama-ulama Di penjara Di dalam penjara itu Menulis Keluar dari penjara Menjadi satu kitab Ya kita gak kepingin di penjara Tapi saya cerita Banyak ulama-ulama Penulis-penulis Kitab-kitab Salaf itu Yang sebagian mereka ini Ditulis Tadkala mereka Di dalam penjara Dalam penjara Di niatnya apa Saya kalau di penjara Ya kholwat Kholwat mau apa Apa ngamen Kholwat mau apa Apa main bola saja Ya gak Enggak Kholwat saya adalah Menulis karena Alhamdulillah Saya punya pemikiran-pemikiran Saya punya hafalan-hafalan Ini perlu diterangkan Bagi masyarakat Agar menjadi suatu Hal yang manfaat Maka ditulislah Menjadi kitab-kitab Itu zaman dahulu Ya Luar biasa Itu yang di penjara Lah kita gak di penjara Kan sayang Kalau kita mau Kholwat sendirian Di kamar Di tempat yang Terasing Sengaja kita Mengasingkan diri Tapi ngelamun Sayang kan Mending apa Ya mengamalkan ilmunya Menerangkan Menuliskan ilmunya Atau Mengaplikasikan ilmunya Dalam Kehidupan Kalau sekarang ini kan Musim seperti di Shoting Misalnya Jadikan video Misalnya ini Kholwat Setahun Setiap hari Mengeluarkan satu video Itu berapa lama Berapa banyak 360 Berapa Video Kan luar biasa ini Menjadi konten tersendiri Ya gak Begitulah kurang lebih Gambaran ya Yang kita Mempermudah Untuk takribul faham Memahami Ya apa Hal-hal semacam demikian Bahwa Ilmu itu Kan gitu ya Kalau diamalkan Dipelajari Dimatangi Tadkala dia dalam Keadaan kholwat Itu seperti Sohib teman Dia Di dalam hatinya itu Tidak kosong Dalam hatinya itu Keilmuan Karena keilmuan Disini keilmuan agama Maka ada Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam hatinya Ada Rasulullah Atau kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu alihi wasallam Begitu Tak kosong Hatinya Ya Itulah Yang perlu Apa namanya Dipelajari Ilmu-ilmu agama Kemudian saya lanjutkan Sedikit Wa kola ka'ab Sayidina ka'ab Radiyallahu ta'ala Anu Sahabat Nabi Awallahu ta'ala Ilham Musa Allah subhanahu wa ta'ala Menwahyukan Kepada Nabi Musa Alihissalam Anta alam Ya Musa Hendaklah Engkau belajar Ilmu Hay Musa Al-khayrok Yang untuk kebaikan Maksudnya ta'alam Al-khayro Belajarlah kebaikan Kebaikan disini Adalah Ilmu Wa'alimhuna Wa'alimhulinnas Dan ajarkan Kebaikan agama itu Kepada Masyarakat Hay Musa Kamu belajar ilmu ya Nanti Nanti kalau sudah Kamu paham Ajarkan kepada Masyarakat Kurang lebih Begitu Fa'ini Sesungguhnya aku Allah Munawwirun Limu'allimil khair Sesungguhnya aku itu Akan Memberi cahaya Kepada Para Pengajar Kebaikan Wa muta'alimihi Dan yang Belajar Kebaikan Apa yang Diberi cahaya Kuburohum Kuburan Mereka Hatala Yes Tauhishu Bimakanihim Sampai Pemilik ilmu Baik itu Yang mengajarkan Juga Yang belajar ilmu Kalau dia mati Ada kuburannya Dia merasa Tidak asing Di kuburan itu Seakan-akan Ditemani Orang banyak Keluar Biasa Kita ini Kalau Apa ya Berbincang-bincang Kita berbincang-bincang Dan itu nyata Eh Orang mati Orang mati Gimana itu kuburannya Sendirian atau banyak orang Padahal ini Pekuburan umum Pekuburan umum Di situ banyak Kuburan-kuburan Tapi semua orang itu Yakin bahwa Kalau orang sudah masuk kuburan Itu urusan sendiri-sendiri Betul Dia bisa gak nonggo Ah Aku mau ke situ Ah Pinjam selimut Misalnya Bisa gak Tidak bisa Sudah mati Dia sendirian Di kuburan sendirian Menghadapi Permasalahan sendirian Menghadapi Malaikan mongkar nakir Juga sendirian Betul Ya Tapi ada Tapi ada Sebenarnya Kalau kepingin dia ini Tidak merasa sendirian Dan tidak merasa asing Di tempat kuburannya Jadilah Pelajar ilmu Mati dalam keadaan Belajar ilmu Entah belajar itu Mengajar ilmu Atau mempelajari ilmu Maka Orang-orang yang Belajar ilmu Atau mengajarkan ilmu Tadkala mati Dia tidak akan sendirian Kenapa Oleh Allah SWT Kuburannya Diberi kuburan Yang bercahaya Nyaman Ya Saya pribadi ini Mimpi Mimpi Abba saya Yang sudah almarhum Itu sering kali Dan ada satu Seorang habaib Dari Surabaya Tadkala wafatnya Abba dapat Sekian Lama Kemudian Telepon sama saya Begini Ya Saya habis mimpi Abba Jenengan Gimana Ceritanya Ringkas ceritanya Saya ini Datang ke satu tempat Ternyata Ada pengajian besar Ada masjid Dan ada pengajian Saya itu Tiba-tiba Yakin Padahal saya Kata beliau Jarang ya Ketemu Abba Jenengan Kalau sama saya Ini sering ketemu Sama abba saya itu Kurang Orang Surabaya Ya Masih muda Yang telpon saya Masih muda Katanya begini Saya itu masuk Ada masjid besar Itu yang ngajarkan Itu Ya ibah sorry Oh iya Saya mengabad dulu Di Tadkala hidup Juga mengajar Kan gitu ya Di masjid-masjid Jadi ya maklum Terus Iya Akhirnya saya ini Di situ duduk Saya perhatikan Ini ibah sorry Namanya dalam mimpi ya Apakah ibah sorry ya Ringkas cerita Kemudian beliau Ini Habib ini Dalam mimpinya Kepingin ke toilet Akhirnya turun Turun tangga Dia waktu jalan Ketemu seorang wanita Ibu-ibu Terus tanya Bu Samban ini siapa Dalam mimpi Ya Katanya Saya Maaf Saya ini istrinya Ya ibah sorry Ibu lagi ngapain Di sini Saya lagi nunggu Suami saya pulang Nah ibu saya Biasanya begitu Kalau abah kemana-mana Nunggu di rumah Nunggu di Rumah Sudah Terus Habib ini Dalam mimpi tersebut Lanjut Namanya Kepingin ke toilet Ya Setelah di toilet Selesai Kemudian mau naik lagi Ketempat majlis Tiba-tiba Melihat Ya Orang wanita Lain Ya Kemudian Lihat saja Sibuk Kayak masuk dapur Keluar dapur Pokoknya sibuk lah Habis itu Tanya sama Ibu saya Bu Itu siapa Itu orang perempuan Itu anak saya Anak saya Kakak saya Almarhumah Ya Hani Basuri Ya Kakak saya Hani Basuri Yang sekarang Makamnya kan deket Abah Ibu Terus Kakak Kan gitu kan Ya Itu siapa Iya Ya ringkas ceritanya Itu anak saya Itu sibuk Seperti orang Kalau ada Apa Hafla Kalau ada acara Kemudian sibuk Mempersiapkan Makanan apa Dan segala macam Itu kan Umum kan gitu ya Sudah Akhirnya Habib ini Duduk Ngaji Ikut Ikut sebentar Kemudian Selesai Pengajian Akhirnya Habib ini Datang kepada Abah saya Menurut ceritanya Habib ini Dibilang Assalamualaikum Antum ke Basuri ya Untuk meyakinkan dirinya Dalam mimpi Antum ke Basuri ya Iya Bener Saya Basuri Alwi Sudah Habis itu Habib ini Melihat Masyarakat yang Hadir ini Banyak Dan tempatnya Luar biasa Pokoknya Rame lah Pengajian rame lah Masjid besar Kemudian bangun Begitu bangun Telepon saya Jadi langsung Otomatis Nah ini Lepas dari Bagaimana Suatu Mimpi Dan tidak Mimpi Atau Cara menyikapi Mimpi Kalau saya Ada mimpi Itu ada Mimpi yang benar Ya namanya Arru' Yatuh Mimpi yang baik Maka itu Minallah Datangnya dari Allah Kalau Arru' Atul Tol' Lihah Atau Say'i'ah Mimpi Mimpi Yang Menakutkan Mimpi Mimpi Yang tidak Menyenangkan Itu Minah Syaiton Datangnya dari Syaitan Nah ini Karena mimpi Baik Saya bilang Ya Beb Itu kan Abah saya Memang ahli Mengajar Oh ya Kata Habib ini Mengajar Tafsir Kan mengajar Abah saya Ya maklum Beb Jadi di kuburan Beliau itu Ya mengajar Melanjutkan Pengajaran Di Kuburan Ya mau masuk akal Saya yakin Saya tahu persis Nah itu kakak saya Ada di situ Ibu saya Ada di situ Luar biasa Dan kenyataan Padahal Habib ini Tidak pernah tahu Tempat makamnya Apa itu Makbaronya Apa itu Tidak tahu Orang Surabaya Kenan sama saya Karena sering jumpa Itu pun jumpa Di majelis-majelis saja Itulah Yang dikatakan Bahwa Ilmu Itu ya Ilmu Di dalam kuburan ini Orang yang punya ilmu Dalam kuburan ini Diberi Nur Atau cahaya Oleh Allah SWT Itu paling tidak Gambaran Secara Umum Ya mudah-mudahan Orang tua Orang tua kita semua Yang dalam Kuburan sudah dipanggil Oleh Allah SWT Diberi Apa Kuburan yang bercahaya Ya Allahumma nawir Kubu Rohum Ya mudah-mudahan Allah Beri cahaya Kuburan-kuburan mereka Dari keluarga-keluarga kita Yang sudah dipanggil Oleh Allah SWT Bapak-bapak dan ibu-ibu Yang terahmat oleh Allah Barangkali itu Untuk pengajian kita Pagi hari ini Nanti Kalau ada yang bertanya Saya persilahkan Adha walafu mingkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!